Sobat calon guru semuanya tahapan PPG DALJAP 2024 adalah dari seleksi administrasi, kemudian pembelajaran dan juga UKM PPG Namun teman-teman tentunya bertanya-tanya kapan pendaftaran PPG DALJAP 2024 ini dibuka Pada video ini kita akan memberikan update informasi resmi terkait tentang PPG DALJAP 2024 dimulai pekan depan teman-teman Teman-teman nanti silahkan dipantau di akun SIMPKB masing-masing bersiap di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 ya Nah disini nanti kita akan memberikan update informasi terbaru juga terkait tentang PPG DALJAP 2024 yang dimulai pekan depan Yaitu di hari Selasa nanti dan apakah teman-teman ini termasuk dalam kriteria guru dipanggil PPG DALJAP 2024 yang dalam hal ini nanti piloting ataukah enggaknya Dan disini kita akan mengupas tuntas yaitu rangkuman ngopi bareng Prof. Nunuk Suryani terkait tentang pelaksanaan PPG DALJAP 2024 yang akan segera dimulai Bagaimana informasi lengkapnya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sebuah-sebuahnya dalam live instagram Prof. Nunuk Suryani yang mana disini informasi seluruhnya kita kutip dari liveik beliau ya Nah tentunya bagi teman-teman yang mungkin ingin menonton live-nya silahkan berkunjung ke instagramnya Namun disana pembahasannya cukup kompleks ya bukan hanya PPG DALJAP saja Ada PCOK kemudian ada Transisi PAU dan lain sebagainya Nah disini kita akan merangkum seluruh pembahasan yang terkait tentang PPG DALJAP 2024 ya Silahkan nanti teman-teman bagikan video ini sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman yang lain nanti tidak akan ketinggalan informasi Oke teman-teman dalam liveiki beliau ini adalah Prof. Nunuk Suryani yang menyatakan bahwa banyak pertanyaan seputar PPG DALJAP 2024 Dan saya juga sempat membaca ya yaitu komentar dari beberapa kawan-kawan guru di Indonesia di liveiki beliau Bahwasannya apapun pembahasannya dalam kegiatan ngopi Prof. Nunuk itu pertanyaan tetap sama yaitu tentang PPG DALJAP 2024 Oke untuk yang pertama teman-teman yaitu disampaikan oleh Prof. Nunuk bahwasannya Kapan pelaksanaan PPG DALJAP 2024 yaitu dilaksanakan dalam waktu dekat ya Jadi pelaksanaan PPG DALJAP 2024 ini dalam waktu dekat yaitu di hari Senin nanti akan ada peluncuran piloting program PPG DALJAP 2024 Yang dimaksud dengan piloting itu apa teman-teman Piloting itu dapat dikatakan sebagai istilahnya itu percobaan ya Percobaan sistem yaitu nanti diambil beberapa guru nantinya akan dipanggil terlebih dahulu di dalam PPG DALJAP 2024 Nah nanti untuk peluncurannya peluncuran piloting program PPG DALJAP 2024 nanti di hari Senin ini ya Jadi tinggal beberapa hari lagi nanti Nah berikutnya yaitu pada kegiatan piloting itu nanti akan mengundang atau menghadirkan 60.000 sampel terpilih guru-guru di seluruh provinsi di Indonesia Yang tentunya yang memonisarat ya menjadi peserta PPG DALJAP 2024 untuk mencoba sistem baru PPG DALJAP 2024 Nah seperti yang kita ketahui bahwasannya pelaksanaan PPG DALJAP 2024 itu berbeda dengan pelaksanaan PPG di tahun sebelumnya Ini nanti menggunakan platform Merdeka Mengajar atau PMM Jadi nanti di hari Senin itu ada peluncuran yaitu program PPG DALJAP 2024 Kemudian berikutnya nanti akan diundang yaitu menghadirkan 60.000 sampel guru yang terpilih dari seluruh provinsi di Indonesia Yang nanti memonisarat entah itu kategori A maupun juga B maupun nanti yang peserta baru silahkan nanti teman-teman di sini pantau ya Nah ini nanti yang memonisarat menjadi peserta PPG DALJAP 2024 untuk mencoba sistem baru di SMPKB Kemudian nanti dilanjutkan di LMS di gurukamrikbu.gur.id Nah berikutnya disampaikan juga bahwasannya dengan piloting nanti akan diketahui bagaimana kondisi internet di seluruh Indonesia gitu ya Kemudian bagaimanakah apakah ada kendala terkaitan ketika menempuh pembelajaran Kemudian terkait tentang menempuh UKPPG UKPPG kan nanti adalah kalau dulu istilahnya itu UKMPPG ya Namun tetap sama yaitu ada UKIN dan juga ada UP Dan berikutnya yaitu nanti Bapak Ibu jika Bapak Ibu nanti terpilih menjadi sampel piloting Maka disarankan ikutilah prosesnya Jika nanti bisa lulus mengikuti proses tersebut Maka nanti Bapak Ibu sudah melewati PPG DALJAP 2024 ini Jadi dapat dikatakan bahwasannya PPG DALJAP 2024 nanti akan dimulai pekan depan Kemudian nanti yang dipanggil hanya baru 60.000 guru sampel seluruh Indonesia Kemudian disini nanti jika Bapak Ibu terpilih menjadi sampel Maka silakan diikuti ya untuk program ini Dan berikutnya disini nanti dengan adanya piloting ini ya Jika piloting tidak ada kendala Maka PPG DALJAP 2024 dengan sasaran 600.000 nanti akan segera dilakukan Nah jadi disini diambil dari Sebenarnya kan untuk sasaran PPG DALJAP 2024 ini kan 600.000 ya Namun untuk mencoba aplikasi baru ini Nanti diambil dulu pilotingnya adalah 60.000 Jika nanti disini dari 60.000 ini nanti tidak ada kendala Maka akan dilanjutkan untuk penuntasan 600.000 ini Jadi untuk kriteria yang sudah masuk database 60.000 ini siapa saja Sudah sering kita bahas pada video sebelumnya ya Nah berikutnya teman kita lanjutkan Yaitu disini dengan keluarnya Nah disini dengan keluarnya Permendikbud Ristek nomor 19 tahun 2004 Tentang pendidikan profesi guru Sebenarnya ingin segera menyelenggarakan PPG saat ini Jadi setelah kemarin itu rilis Permendikbud Ristek terbaru terkait tentang PPG ini Sebenarnya dari Permendikbud Ristek ini ingin segera menyelenggarakan PPG Namun mengapa sampai sekarang ini belum dilaksanakan Disampaikan bahwa namun karena semua baru ya Sistem baru berbeda dengan PPG Daljab sebelumnya Maka diperlukan piloting dulu Untuk memastikan tidak ada masalah yang dihadapi oleh guru nantinya ya Nah nanti jika ada masalah dalam penggunaan platform ini Maka disini nanti terkait untuk Jika ada masalah Jika ada masalah terkait tentang penggunaan platform PMM Kemudian ada kendala mengikuti pembelajaran Kemudian mengikuti UKIN Proses SOP nanti akan diketahui ya Dan guru nanti akan mendapatkan FAQ ya Atau pertanyaan yang sering muncul nanti akan disematkan di Situs PPG kemdikbud.id Nah nanti akan diketahui Permasalahan sering muncul apa Kemudian sekaligus jawabannya itu seri apa Jadi istilahnya 60 ribu itu nanti kalau misalkan bahasa kasarannya Itulah kelinci persobaan gitu ya Kalau misalkan tuntas Tidak ada masalah nanti akan dilanjutkan ke 600 ribu Nah 600 ribu ini Dari 60 ribu nanti akan ditemukan kendala-kendala Kendalanya apa, solusinya gimana Maka akan digunakan sebagai bahan pembuatan FAQ pada sistem PPG kemdikbud.go.id Nah disini nanti ikut PPG guru tertentu sekarang Bulan depan Ini terkait tentang pemperolehan sertifikat pendidik dan juga pembayaran tunjangan sertifikasi guru ya Jadi disampaikan bahwasannya Baik itu ikut PPG guru tertentu sekarang Kemudian bulan depan Maupun juga bulan depannya lagi Ini nanti tidak akan mendapatkan sertifikat pendidik di tahun 2024 ini Mengapa demikian? Dikarenakan untuk anggaran Anggarannya, anggaran pembayaran tunjangan sertifikasi nanti Itu adalah ada di tahun 2025 Nah itu teman-teman Jadi nanti entah itu kita itu PPG sekarang, bulan depan atau kapan Nanti tetap untuk pemperolehan sertifikat pendidik dan juga pembayaran tunjangan sertifikasi Ini nanti adalah di tahun 2025 ya Karena anggarannya itu adalah di sana teman-teman Nah selanjutnya Nah disini disampaikan lagi bahwasannya Yaitu seluruh penonton live ini Terus selalu bertanya Tentang PPG DALJAP 2024 Nah mungkin bagi teman-teman yang selamanya juga bertanya PPG DALJAP 2024 Silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar ya Teman-teman berasal dari daerah mana Nah selanjutnya Dikarenakan ada banyak sekali yang bertanya tentang PPG DALJAP lagi Disampaikan bahwa mulai minggu depan Ini sudah mulai mengalir yaitu 60.000 sasaran peserta PPG dalam jabatan piloteng ya Dan akan terus diselesaikan secara bertahap sampai di tahun ini juga Jadi 600.000 ya di tahun ini kan untuk kuotanya Nah siapa saja kategori A dan juga kategori B Siapapun yang memunyai syarat Dalam permendipuristek nomor 19 tahun 2024 Nanti akan berhak untuk ikut PPG DALJAP 2024 Dan selanjutnya disini untuk peserta piloteng nantinya Peserta piloteng akan mendapatkan notifikasi di SIMPKB masing-masing Silahkan nanti ikuti prosesnya Dengan baik karena keberhasilan peserta piloteng Ini nanti akan menentukan keberhasilan pelaksanaan PPG DALJAP ke depannya ya Semoga saja teman-teman nanti termasuk dalam 60.000 guru yang akan menjadi piloteng ya Jadi kalau misalkan teman-teman bertanya Kapan PPG DALJAP 2024 dibuka atau dimulai Kapan PPG DALJAP 2024 dibuka Maka jawabannya inilah minggu depan Nanti peserta piloteng ya Kriteria peserta piloteng siapa saja dipanggil Silahkan simak video selanjutnya ya